Intro Assalamualaikum Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya di channel ESP Cooking Masak Asik Untuk hari ini saya akan berbagi resep Yaitu Tumis kacang panjang soleng Ini membuatnya Sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga Rasanya enak banget Cocok juga buat jadi ide menu masakan Sehari-hari Untuk gimana cara memasaknya Simak terus videonya ya Langkah pertama Siapkan kacang panjang Satu ikat yang sudah dipotong-potong Soleng 100 gram Bawang merah 6 siung Kita iris-iris Bawang putih 6 siung Cabai merah 8 buah Cabai rawit besar 5 buah Lengkuas 2 ruas Kita iris-iris Kemudian Panaskan minyak 3 sendok makan Setelah panas Kita tumis dahulu Bawang merahnya Hingga harum Dan matang Baru setelah itu Masukkan bawang putih Tumis kembali Kemudian Masukkan cabai Dan lengkuas Tumis kembali Hingga cabainya layu Baru setelah itu Masukkan kacang panjang Jagung muda Aduk-aduk Nah ini kita tunggu Sampai kacang panjang Dan solengnya empuk Kemudian Tambahkan air Secukupnya Garam halus Setengah sendok makan Gula pastir Setengah sendok makan Kaldu jamur Dan seperti biasa Saya selalu pakai Kaldu jamur Dari Halawa ya Yang insya Allah Aman untuk dikonsumsi Nah ini Kacang panjang Dan solengnya Sudah mulai empuk Jangan lupa Cicipi rasa ya Tara Alhamdulillah Tumis kacang panjang Solengnya Sudah jadi teman-teman Lihat Rasanya enak loh Selamat mencoba resepnya ya Dan buat teman-teman Yang mau coba resep Tumis kacang panjang Dan tempe Bisa klik Pocok kanan atas ya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai habis Jika resep ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Comment Share Dan subscribe ya Sampai jumpa Kembali di video Selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa